Diperkirakan dalam waktu 2 bulan stasiun Wojo di desa Bapang Sari Baglen Purorjo, Jawa Tengah siap beroperasi untuk mendukung operasional minimum New Jakarta International Airport di Kulang Progo. Wahyono, wakil kepala stasiun Wojo mengatakan berbagai renovasi mulai dilakukan meliputi bagian infrastruktur peron 3 loket masuk, ruang transit, serta lokasi parkir. Jadi sangat mungkin bahwa ini menjadi tempat persiapan masih untuk transit penumpang untuk ke bandara ya. Jala terdekat dengan bandara Kulang Progo yang hanya sekitar 6 km membuat stasiun Wojo menjadi pilihan ideal sebagai stasiun transit. Sementara untuk mempercepat akses penumpang menuju ke bandara, Menteri Perhubungan melalui PT KAI juga akan menyiapkan shuttle bus untuk mengangkut penumpang dari stasiun Wojo menuju bandara Nyia.